2 Timotius 2 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Firman ini, firman yang sangat menarik, singkat, padat, dan jelas. Bicara tentang kasih karunia atau disebut juga anugerah atau disebut juga belas kasihan Allah yang tak terhingga kepada kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita mau tahu dulu apa sih kasih karunia itu. Kasih karunia itu adalah kekuatan ilahi atau anugerah Allah yang kita terima melalui pendamaian kita oleh Yesus Kristus. Jadi kekuatan ilahi bukan kekuatan kita. Kebaikan hati Tuhan yang sudah kita terima melalui pendamaian Yesus Kristus. Jadi lewat kasih karunia, lewat pendamaian itulah, maka kita anak-anak Tuhan memperoleh keselamatan dari dosa dan kematian yang kekal. Lewat anugerah ataupun kasih karunia itu juga Allah memberikan kekuatan kepada kita dan menolong kita untuk kita bisa dapat bertahan sampai akhir jaman. Jadi kita harus tahu apa itu definisi dari kasih karunia. Yaitu adalah semata-mata anugerah ataupun kekuatan ilahi bukan kekuatan manusia yang kita sudah terima. Pengikut Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus Kristus oleh pendamaian Yesus Kristus antara kita dengan Allah Bapak. Karena kita telah berdosa. Jadi Allah sendiri lewat roh kudusnya akan menolong kita untuk kita bisa kuat, untuk kita bisa bertahan menjalani hari-hari kita sampai kesudahannya, sampai akhir jaman nanti. Oleh karena itu kita perlu bertumbuh, kita perlu usaha di dalam kasih karunia ini. Kita butuh kekuatan, kita butuh pertolongan Tuhan dari hari ke sehari dan kita juga harus belajar mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita juga harus belajar mengenal apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin kerjakan lewat hidup kita anak-anaknya yang sudah dipilihnya. Orang yang sudah menerima kasih karunia, dia harus belajar menaklukkan diri dalam pimpinan Tuhan lewat kuasa roh kudusnya. Jadi prinsip kasih karunia itu adalah datangnya dari atas yang mempunyai otoritas yaitu dari Allah Bapak kepada kita manusia. Karena kita tidak sanggup lagi menyelamatkan diri kita, maka Allah memberikan kasih karunia itu lewat putranya Yesus Kristus. Kita mau belajar tokoh Alkitab yang mendapatkan kasih karunia yaitu adalah Nabi Nuh. Kita tahu semua cerita ini di dalam kejadian 6 ayat yang ke-8, Tuhan berkata demikian, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi sangat jelas dikatakan. Kita tahu bahwa Nuh adalah orang yang dipilih Tuhan, yang mendapatkan kasih karunia untuk membangun sebuah patra ketika pada saat itu manusia sudah lari dari kebenaran firman Tuhan. Manusia sudah tidak lagi takut akan Tuhan. Maka Tuhan hendak menghancurkan ataupun menghabisi manusia. Sehingga dia menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Dan di ayat yang ke-9 dikatakan di sana, inilah riwayat Nuh. Maksud kami kejadian 6 ayat ke-9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Berarti orang yang mendapat kasih karunia itu bukanlah orang yang seberangan. Jelas dikatakan bahwa Nuh mendapat kasih karunia. Di ayat berikut dikatakan, riwayat Nuh itu adalah orang yang benar dan tidak bercelah di antara orang sejamannya. Kalau orang yang benar atau tidak bercelah, berarti dia orang yang berani tampil beda dengan orang-orang di sekitarnya. Orang sejamannya pada waktu itu. Mungkin orang-orang dulu sudah lagi tidak membangun mesbah. Tidak lagi berdoa. Tidak lagi menyembah Tuhan. Tidak lagi pergi ke gereja. Tapi Nuh berbeda. Dia orang yang saleh. Dia orang yang benar dan dia orang yang tidak bercelah di hadapan Tuhan. Dan kemudian dikatakan juga, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi orang yang mendapatkan kasih karunia adalah orang yang mempunyai nilai lebih di mata Tuhan. Bukan orang yang sembarangan. Dia hidup benar di hadapan Tuhan dan juga bergaul dengan Tuhan. Maka ada ayat firman, Tuhan berkata di dalam Masmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah Nuh mengalami itu. Jadi apa yang akan terjadi ke depan, Tuhan beritahukan kepada Nuh bahwa Allah akan mempunyai hapuskan air itu dengan air bah dunia ini. Nah tapi kepada Nuh dia mendapat kasih karunia. Dia diberitahukan oleh karena itu bangunlah bah terah. Kita tahu ceritanya, selama dia membangun bah terah di atas gunung itu, dia dicemoh orang. Dia dikatakan orang gila. Masa membangun bah terah di atas gunung. Nah tapi Nuh mendapat perlakuan khusus dari Tuhan. Dia mendapat kasih karunia. Dia mendapat anugerah. Tuhan memberitahukan rencananya, perjanjiannya kepada Nuh. Maka dia dan seisi rumahnya dan hewan-hewan yang sepasang-sepasang yang Tuhan suruh masukkan ke lembah terah. Mereka selamat ketika air bah Tuhan izinkan datang selama 40 hari, 40 malam. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari Nuh ini. Jika kita pada hari ini sudah mendapatkan kasih karunia. Diberikan kesempatan mendapatkan anugerah. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Maka kita juga harus berani tampil beda. Jangan lagi sama dengan manusia sejaman kita. Sekarang kita lihat banyak masalah, banyak pertikaian, banyak musibah, bahkan perang di Israel. Dan itu adalah umat kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Itu di Alkitab dikatakan. Tapi bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita juga ikut-ikutan? Apakah kita juga turut memperkeruh suasana? Atau sebaliknya? Kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita berbeda dengan mereka. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang spesialnya Tuhan. Yang sudah mendapatkan kasih karunia. Yang sudah mendapatkan anugerah dari Allah. Dan kita bisa mengerti apa rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam kejadian Anam itu, ayat 13-15, bagaimana Nuh harus membangun bah terang. Jadi orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia. Orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah. Tuhan pasti punya rencana dalam hidupnya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah menemukan? Apakah kita sudah mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Seperti tadi Nuh, dia diperlakukan Tuhan spesial. Nah Tuhan punya rencana bahwa Nuh harus membangun bah terang. Bahwa Nuh harus selamat. Nah bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bisa menemukan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Di dalam kejadian 6 ayat ke-9 itu dikatakan di situ. Bahwa dia orang yang tidak bercelak. Dia bukan sama dengan orang-orang sejamannya. Dan dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Dia takut kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini Allah mau setiap kita juga. Kekuatan kita hanya di dalam Kristus Yesus. Di dalam kasih karunia. Di dalam anugerah. Sama dengan Nabi Nuh tadi. Ketika Nuh membangun bah terang. Orang mengolok-olok dia. Orang mencemoh dia. Orang mengatakan dia gila. Tapi kasih karunia atau anugerah itu. Itulah yang merupakan kekuatan Nuh untuk boleh berjalan terus bersama dengan Tuhan. Dia terus menjalankan tugas ataupun misi yang Tuhan sudah berikan kepada Nuh. Dan dia tidak mau hidup kompromi dengan lingkungannya. Dengan keadaan di sekitarnya. Dan dia terus berjalan mengiring Tuhan. Mengikut Tuhan sehingga Allah berkenan kepadanya. Memberikan kasih karunia kepadanya. Bapak Ibu pada hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran. Yang mengatakan oh iya hanya kami yang benar. Kamilah yang masuk surga. Kamilah yang mendapatkan kasih karunia itu. Mungkin kita juga bisa terguncang dengan pengajaran-pengajaran itu. Iya-iya bagaimana ya. Iya-iya bagaimana. Karena sekarang banyak orang semakin pintar. Membuat penafsiran-penafsiran. Bahwa inilah yang benar. Itulah yang benar. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kita. Pada hari ini. Bahwa. Orang yang dipilih oleh Tuhan. Mendapatkan kasih karunia itu. Itu bukanlah sembarangan orang. Mungkin kita berkata juga demikian. Oh iya sekarang kan beda Bu. Itu dulu zaman Nuh. Perjanjian lama. Tapi kalau perjanjian baru kan semua kita mendapatkan nubrah yang sama. Dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia sudah mati di kaya salib. Oh iya benar sekali. Nah. Aku mau. Seperti. Ya. Penjahat. Yang. Di sebelah. Kirinya Yesus aja. Sebelah kanannya. Jadi ketika mau. Sudah waktunya nanti berpulang. Saya disitu saja mendapat kasih karunia. Langsung masuk surga. Mungkin seperti. Ada yang berbicara seperti itu. Ya. Tapi perlu juga kita ketahui. Ya. Jadi tidak perlu dibaptis. Kita langsung saja. Karena pada saat-saat terakhir-terakhir kita langsung bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kita diselamatan. Oke. Bisa saja. Tapi saya juga ya. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Matius. Ya. Ayat 3 ayat 5 sampai dengan 6. Ini menceritakan bahwa. Kemungkinan besar penjahat. Ya. Yang di sebelahnya Yesus ketika dia di Golgotha itu pun sudah dibaptis. Kenapa? Dalam Matius 3 ayat 5 sampai 6. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem. Dari seluruh Judea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya. Mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi jelas sekali. Di sini katakan bahwa seluruh penduduk dari Yerusalem. Dari Judea dan dari seluruh sekitar sungai Yordan. Sudah datang kepada Yohanes dan dibaptis Yohanes. Nah berarti kemungkinan besar penjahat yang di sebelah kiri Tuhan Yesus itu. Dia sudah dibaptis karena kata seluruh. Kita tahu itu. Nah jadi itu jangan jadi patokan. Artinya apa? Kita jangan menunda-nunda waktu untuk datang kepada Tuhan. Kita jangan menunda-nunda waktu untuk bertobat. Allah mau kita berubah. Allah mau kita merespon. Kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita secara gratis itu. Secara cuma-cuma itu ya. Kita tidak perlu bayar. Tapi kita perlu meresponnya. Jangan ya nanti sajalah saya masih muda misalnya. Nanti saja kalau sudah pada saat-saatnya. Ya seperti tadi. Ya buktinya penjahat yang di sebelahnya Yesus juga. Pada hari itu. Tapi itu tadi. Itu belum tentu. Mungkinan itu sudah dibaptis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Jika kita hanya mendapatkan kasih karunia pada saat kita. Mau akan berpulang. Maka kita ya akan kehilangan momen ya. Kebersamaan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Berpilosip bersama dengan Tuhan. Mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Jika kita menunda-nunda. Allah mau hari ini juga. Saat ini juga. Dia rindu memberkati kita lebih dari yang kita harapkan. Tapi kuncinya apa itu tadi. Apa respon kita terhadap kasih karunia. Yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pesos 2 ayat 8 sampai 9 berkata demikian. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi orang yang mendapat kasih karunia itu adalah anugerah dari Allah. Pemberian dari Allah. Pilihan daripada Allah. Oleh karena itu dikatakan dengan jelas. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi orang yang sudah mendapat kasih karunia ciri-cirinya tidak sombong. Tidak memegahkan diri. Tidak menganggap merasa paling benar. Tapi ada kerendahan hati. Seperti Yesus. Yesus kita lemah, lembut, rendah hati. Dan dia penuh kasih. Allah juga mau kita seperti itu. Maka ada pujian mengatakan. Ku mau seperti Yesus. Disempurnakan selalu. Dari hari ke sehari kita berproses. Dari waktu ke waktu kita berproses. Untuk menjadi serupa dengan Yesus. Penuh belas kasihan. Penuh rendah hati. Allah mau seperti itu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang layak mendapat kasih karunia. Ya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini. Allah mau kita merespon kasih karunia. Allah mau kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Seperti tadi. Ya dikatakan. Orang yang mendapat kasih karunia itu adalah orang-orang khusus pilihan Tuhan. Orang-orang yang meneladani hidup Kristus. Dia penuh belas kasihan. Dia tidak kompromi dengan kejahatan. Dia berkaul karib dengan Allah. Ya. Dan Allah memberitahukan rencana-rencananya. Allah memberitahukan perjanjian-perjanjiannya. Oleh karena itu mari kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang lain mungkin belum bisa bangun. Aduh saya belum bisa bangun pagi-pagi. Saya bangun jam setia. Karena saya harus bekerja. Mari kita atur waktu kita. Ya. Kalau kita memang mau ikut bangun, tidur aja jam sepuluh. Maka kita bisa bangun jam sepuluh. Ya kan? Tidak teknisnya saja sebenarnya. Jadi kalau kita bisa bangun jam sepuluh. Nah itu namanya kita tidak merespon kasih karunia itu. Kita tidak punya komitmen. Kita tidak punya usaha. Untuk hidup dalam kasih karunia. Tadi kita lihat contoh Nuh yang diolok oleh orang yang dikatakan. Kamu orang gila. Bangun. Mes. Bangun. Mesbak bangun. Maksud saya bahtera di atas gunung. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Allah ya melakukan kehendaknya. Maka Nuh dan keluarga yang selamat. Yang lain semuanya. Mari kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ini. Terutama dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia penuh kasih. Dia rendah hati. Jadi orang-orang yang sudah mendapat kasih karunia. Mendapat anugerah. Dia tidak menjadi sombong. Dia penubah kasihan. Dia berkulit kepada orang lain seperti Yesus. Dan dia tidak memegahkan diri. Dia datang kepada Tuhan. Dia berbeda daripada orang lain. Orang-orang sekitarnya. Orang-orang lain jam segini masih tarik selimut. Orang-orang lain jam segini mungkin ngomel. Tapi kita orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Yang sudah mendapatkan kasih karunia. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan hikmat. Mari berikan hatimu kepada Tuhan. Berikan waktu-Mu kepada Tuhan. Sembah dia. Puji dia. Bergaung karib dengan dia. Maka dia akan memberitahu rencana-rencangannya. Dia akan memilih kita. Kita akan tahu apa rencananya Tuhan dalam kehidupan kita. Satu hal lagi kita harus ingat. Bahwa orang yang sudah dipilih. Orang yang sudah mendapat kasih karunia itu. Tuhan punya program khusus buat dia. Dia akan memberikan tugas khusus kepada orang tersebut. Nah sekarang pertanyaannya. Apakah kita sudah mendapatkan? Apakah kita sudah menemukan? Jika belum. Bangun terus hubungan dengan Tuhan. Mari terus. Bangun. Rasa. Takut akan Tuhan. Minta pimpinan daripada roh kudus. Kerinduan kita untuk mendapatkan visi-visi itu. Seperti kata hambanya. Mari. Ala mau kita terlibat dalam proyek mega ilahinya Tuhan. Yaitu apa? Untuk menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal kasih karunia. Untuk mengenalkan berita keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Siapa saja tanpa pilih bulu. Lewat kehidupan kita. Lewat apa yang kita kerjakan. Apa yang kita lakukan dari hari sekahari. Oleh karena itu Bapak Ibu pada pagi hari ini. Ya Allah mau seperti yang kita sudah baca pada firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab itu hai anakku. Kata Rasul Paulus kepada Timotius. Jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Itulah kekuatan kita. Kekuatan ilahi yang sudah diberikan Allah kepada kita. Oleh pendamaian kita kepada Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita bisa selamat. Mendapatkan anugerah. Mendapatkan hidup yang kekal. Dan kita diberikan kekuatan. Diberikan. Yang membuat untuk bertahan. Sampai kita bertemu muka dengan muka. Dengan Yesus kelak. Terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Boleh membawa kita untuk lebih lagi datang kepada Tuhan. Mari kita terus mengandalkan Tuhan. Menghidupi Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Amin untuk firman Tuhan. Kita tundukkan hati dan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari ini. Engkau baik. Engkau ajaib bagi kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah napas kami. Terima kasih Bapak jika pada hari ini. Kami masih bisa bertahan. Kami masih kuat. Untuk berjalan. Di dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Semua karena anugerahmu. Semua karena belas kasihanmu. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah memilih kami. Terima kasih Tuhan. Buat apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami ke depan. Hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami semakin takut akan Engkau. Dan biarlah hidup kami semakin bergaul karib dengan Tuhan. Kami percaya ketika kami hidup bergaul. Tuhan akan memberikan dan memberitahukan rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kami ke depan. Perjanjian Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapak-Bapak pagi ini. Engkau tetap baik. Engkau tetap berhasil dalam kehidupan kami. Jadilah seperti kehendakmu dalam kehidupan kami. Kami terlalu percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tanganmu yang Tuhan kasih itu akan memegang kami, akan memeluk kami, bahkan menggendong kami. Sampai kami bertemu ke laku, muka dengan muka dengan Yesus Kristus. Terpuji loh Engkau Bapak sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa untuk firmanmu pagi ini. Haleluya. Amen. Saya kembalikan kepada Pak Sembakti. Jutuhan ya. Jutuhan. Jadi hari ini kita menengar tentang Kaskarunia. Jadi salah satu bentuk Kaskarunia. Dimana kita meresponi. Nah respon apa yang kita berikan kepada Tuhan? Yang memberikan Kaskarunia itu iaitu berwaktu. Waktu ini adalah waktu yang sama berharga kita beri. Kelebih dalam komunitas The Power of Love ini. Kita memberi waktu kita untuk Tuhan. Jadi yang kedua, kita memberikan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan sebagai hambanya, sebagai perayannya. Jadi kita punya tanggung jawab tentunya. Yaitu menceritakan tentang kabar baik kepada sahabat teman kita. Nah jadi hari ini semua tidak secara kebetulan. Jadi Tuhan mau bahwa keterlaluan kita dalam melayani itu sungguh nyata. Ya. Ya.